Suadaya masyarakat yang mencuat di Banjarmasin dalam satu tahun terakhir dinilai Pemko sebagai gebrakan baru bersifat button up dalam menarik wisatawan. Namun lokasi tersebut baru bisa mendapat label destinasi dari pemerintah jika berlangsung konsisten selama satu tahun. Dalam satu tahun terakhir, wisata yang dilahirkan oleh warga terus bermunculan di kota Banjarmasin. Mulai dari kampung bunga di wilayah sungai Andai, mawarung di sungai Jingah, hingga kampung tiga dimensi. Munculnya wisata hasil Suadaya warga ini bentuk support masyarakat di bidang kepariwisataan. Fenomena ini merupakan gebrakan baru bersifat button up atau dari dalam keluar untuk menarik wisatawan. Meski sudah menjadi kunjungan wisata warga dari berbagai daerah, tidak hanya Banjarmasin. Namun Pemko belum memberikan label destinasi wisata secara permanen. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Banjarmasin, Muhammad Ihsan Al-Haq, pihaknya akan melakukan evaluasi selama setahun sebelum menetapkan wisata Suadaya warga sebagai destinasi rujukan pemerintah. Keinginan masyarakat ataupun faktis yang masih melasakkan tentu tidak terabaikan. Jadi kita lihat dulu sampai tahun, nanti kalau mereka konsisten, kita akan masukkan juga sebagai salah satu diantara destinasi wisata yang ada di Kota Banjarmasin yang menjadi rujukan untuk para wisatawan berkunjung ke sana. Saat ini ada 36 objek wisata yang menjadi destinasi rujukan dari pemerintah Kota Banjarmasin. Selain mengenalkan tempat tersebut ke daerah luar, Pemko juga memberikan fasilitas serta pelatihan kepada masyarakat guna menunjang para pelancong berkunjung ke destinasi tersebut. Dari Banjarmasin, Suhardian, Ainyus melaporkan.